Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan 253 catfish pump biasanya saya upload video tentang budidaya lele yang sebelumnya itu tentang sistem NOS ada sekitar 70 video Nah sekarang saya ada di tempat budidaya cabai ini yang barusan dilihat itu tempat persemaian cabainya ya cabai jenis cabainya namanya sipon lokasinya ada di Majenang Jawa Tengah ini tinggi cabainya bisa mencapai dua meter nah ini buah-buahnya ya buah cabainya ini sebagian daunnya saya katanya kemarin overdosis nih jadi pemberian Hai ha pupuknya mungkin terlalu banyak ya atau pesticidanya ini cabainya serentak tinggi-tinggi mencapai tingginya sampai dua meter boleh kita lihat nih jalan-jalan ada perbedaan ternyata ya antara cabai biasa dengan cabai sipon cabai sipon itu setiap buahnya itu berapa ya enggak 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 satu-satu gitu bah satu-satu tapi mempunyai kayak anakan-anakan gitu ya apa ya namanya susah saya jelasin ya eh banyak lah intinya buahnya gitu aja ya jadi dia kalau dari satu titik biasanya itu kalau cabai biasa satu aja ya sebuahnya satu nah ini dimana bisa banyak sekali bisa kalau yang udah-udah saya pernah hitung itu ada yang bisa mencapai 20 jadi satu titik itu bisa sampai 20 ada yang cuma tiga dan cuma lima dan dari itu bisa sampai 20 Nah kenapa saya lihatkan video tentang budidaya cabai karena budidaya cabai ternyata perspektif juga dan sekarang saya pun sedang mencoba fokus ke budidaya cabai jadi ya leweknya saya istirahatkan dulu ya Nah ini lihat ini cabangnya ya eh bukan cabangnya itu apa buahnya dari satu titik bisa banyak sekali itu sampai 20 yang biasanya cuma satu saja ini lokasinya ada di Majenang ini saya pun yang terkaget-kaget waktu pertama kali datang ke sini sebelumnya di perjalanan saya diceritakan tinggi cabainya bisa mencapai 2 meter ah masa iya sih cabainya bisa mencapai 2 meter cabai apaan kataku ternyata setelah saya datang ke lokasi saya membuktikan sendiri dan tinggi cabainya memang 2 meter 2 meter lebih malah enggak tahu sistem tepatnya berapa saya enggak bawa apa alat ukur atau penggaris atau meteran itu ya Nah namun yang jelas ya lebih tinggi dari badan saya badan saya kurang lebih 160 cm sampai 170 cm ini lebih tinggi ya kurang lebih 2 meter dan menurut pembudidayanya ini 2 meter lebih oh ya ini budidaya ini pembud nama pembudidayanya Pak Tursino ya ada di Majenang nah itu gulma-gulma tuh itu gue masa harusnya sebenarnya harusnya udah dibasmi gulma itu rumput liar loh rumput karena akan mengganggu pertumbuhan cabai sebenarnya harusnya kayak gitu cuma ini masih banyak sekali sebenarnya harusnya harusnya dibersihin ini kurang kurang baguslah karena bisa menjadi tempat bersembunyi hama-hama juga mudidaya cabai sipon ini perspektif juga karena ya bisa kita lihat sendiri buahnya cukup banyak besar-besar besar-besar-besarnya kayak gini ya kalau biasanya cabainya itu misalnya sebesar atau nunjuk nah ini bisa sampai sebesar jari tengah pokoknya besar-besar besar-besar cabainya waktu saya lihat saya kira cabai ternyata saya kira cabai merah itu yang gede-gede ternyata cabai rawit ini beda sekali lah pokoknya saya sama cabai biasa ya dan ini berangkat dari pengalaman ini datang mendatangi pembudidaya cabai ini kemudian saya memiliki ketertarikan untuk budidaya cabai makanya eh apa namanya saya juga mencoba untuk budidaya cabai di rumah saya begitu harga cabai pun cukup menyajikan ya bisa mencapai Rp80.000 malah ya kalau di harganya bisa air lagi bagus Nah itu lihat cabainya bagus-bagus sekali bisa Rp80.000 sampai ya 100 mungkin bisa teko ya kalau lagi jatuh ya bisa nyampe cuma Rp20.000 atau makan cuma berapa saja sih Oke itu saja yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh